Hai guys, bantu support aku ya dengan subscribe channel ini dan tekan loncengnya juga agar kalian selalu dapet notifikasi video terbaru aku Halo guys, kembali lagi ke youtube channel aku Sinta Handrian Di video kali ini aku mau membuat DIY Mermaid Hair Serum Nah sebelum lanjut ke tutorial videonya Buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa ya di tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan loncengnya Nah jadi apa aja sih bahan dan oil-oil yang akan aku gunakan dalam membuat DIY Mermaid Hair Serum ini Yang pertama yaitu ada Sedarwood Nah Sedarwood ini dapat disebut juga dengan Sedrus Antletica Yang pertama dia dapat mengatasi pada rambut rontok Yang kedua dapat mengurangi kulit kepala yang kering Dan yang ketiga dapat meningkatkan sirkulasi darah Nah yang kedua adalah Lavender Lavender ini disebut juga dengan Lavandula Amustifolia Yang memiliki sifat antimikroba dan juga antiseptik Sehingga yang pertama dapat mencegah tumbuhnya jamur atau bakteri pada rambut Nah yang kedua dapat mengatasi rasa gatau pada rambut yang diakibatkan oleh ketombe ataupun infeksi Yang ketiga dapat mendukung pertumbuhan rambut Nah yang terakhir nih yang keempat Dia dapat mencegah kerontokan juga pada rambut Dan yang terakhir ada Oil Rosemary Atau Rosemary Nose Official List Rosemary ini sumber vitamin C yang sangat amat baik untuk kesehatan rambut kalian Nah dan dia juga berperan sebagai antioksidan untuk perawatan rambut Selain itu Vitamin C yang ada di dalam Oil Rosemary ini Sangat amat bermanfaat untuk melindungi rambut kalian dari radikal bebas guys Nah termasuk bahan kimia yang sangat keras Contohnya kayak bleaching, coloring, dan lain-lain Itu kan sangat banget merusak rambut kalian ya Nah kalian bisa gunain Oil Rosemary ini Untuk melindungi rambut kalian Oke ini dia bahan tambahan untuk ketiga oil tadi Yaitu Tears with Hazel Nah waktu itu aku belinya yang share in jar Ini yang free alcohol ya Ini 50ml Kalau kalian mau beli Kalian bisa beli yang botol seperti ini Jadi kalian udah dengarkan manfaat masing-masing Oil Dari yang tadi aku sebutin Jadi ketiga oil ini cocok banget Mereka saling melengkap Yuk kita lihat tutorialnya Kalian harus siapin botol amber 50ml ini Yang pertama kita masukin 10 tete sedar wood Kedalam botol amber Nah si sedar wood ini oilnya agak kental ya guys Jadi agak cukup lama untuk keluarnya Memang beberapa jenis oil ada yang encer dan ada yang kental juga Kemudian ada lavender Nah si lavender ini tipenya agak encer Cuma karena ini udah mau habis Jadi agak susah keluar oilnya Nah cepet kan kalian lihat sendiri Oke berikutnya ada rosemary Rosemary juga tipe oil yang encer Kalian bisa lihat sendiri kan guys Kecepatan tetesannya Itu cepet banget Oke terakhir ada Kita Lupa aku masukin corangnya Hampir aja tumpah Sayang kan guys tumpah Udah mana tinggal dikit pula Gombi lagi aku tuh Kalau gak yang ada gagal Aku buat konten ini Ya terus Isi penuh Wits hazelnya ya Oke selesai guys Sekarang tinggal di roll roll Biar semuanya menyatu Di roll seperti ini Nah ini dia udah jadi guys Ini bisa dipakai rambut kering Dan rambut basah juga Kalau kalian Sesudah keramas Better kalian Apply di kulit kepala Kayak hair tonic Maka hair tonic kayak gitu Terus kalian pijat-pijat Tapi kalau dalam kalian kering Sebelum tidur Kalian bisa semprot ke ujung rambut Seperti ini Kalian bisa tempat ke ujung rambut Wangi guys Terus tinggal bobo deh Oke ini dia DIY Mermaid hair serumnya Thank you for watching guys Bye-bye Bye-bye